Sebanyak 3.264 karton, 223.560 botol sirup obat Unibaby produksi PT. Universal Pharmaceutical Industries dimusnahkan di kantor pusat pengelola pemusnahan PT. Wastek International, Cilegon, selasa tanggal 6 Desember tahun 2022. Pemusnahan dilakukan dengan pengawasan BPOM. Kepala BPOM RI, Penny Lukito mengatakan, pemusnahan dilakukan terhadap semua produk sirup obat hasil penarikan dari peredaran maupun yang masih dalam persediaan, termasuk untuk bahan baku pelarut yang tidak memenuhi syarat. Sudah menjadi kewajiban bagi industri farmasi untuk melakukan penarikan produk obatnya yang telah terbukti tidak memenuhi syarat, TMS, dari titik-titik fasilitas peredaran dengan diawasi oleh BPOM. Setelah itu, produk yang ditarik dimusnahkan untuk memastikan produk tersebut tidak beredar lagi, ungkapnya dalam keterangan yang dikutip Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022. Secara rincin, terdapat 3 jenis produk Unibaby yang dimusnahkan, yakni Unibaby Cuff sirup kemasan botol plastik 60 ml dengan nomor izin edar, NI, DTL 7226303037A1. Unibaby demam sirup kemasan botol 60 ml dengan NI DBL 8726301237A1, dan Unibaby demam drops kemasan botol 15 ml dengan NI DBL 1926303336A1. Hasil pengujian ketiga produk tersebut mengandung cemaran EGDEG jauh melebihi ambang batas aman. Saat ini, PT UPI masih berproses untuk melakukan penarikan produk obat dari peredaran. Sisa stok produk obat dan hasil penarikan dari peredaran yang akan dimusnahkan total sejumlah 821.563 botol, berdasarkan laporan PT UPI TGL tanggal 29 November tahun 2022. Sisa stok produk obat dan hasil penarikan dari peredaran yang akan dimusnahkan total sejumlah 822.